Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam mitra pendengar kami di manapun anda berada di malam hari ini Senang dan berbahagia rasanya kami bisa kembali hadir di tengah-tengah ruang dengar anda Terlebih lagi jika kami bisa menjadi sahabat berbagi buat anda semuanya Tentunya di malam hari ini seperti yang sudah kami sampaikan Kami akan suguhkan ajang diari hati Suatu bentuk kepedulian dari kami untuk anda yang sedang dalam permasalahan Yang butuh teman untuk berbagi Yang butuh sahabat untuk bercerita Untuk meluahkan apa yang dipendam di dalam hati Apa yang mengganjal di dalam jiwa Dan apa yang menjadi unik-unik di dalam pikiran Insya Allah bersama saya Robert yang insya Allah Akan temani anda sampai tuntas di pukul 00 waktu Indonesia Barat Jadi waktu kita cuma 2 jam saja minta mendengar Dan mohon maaf nantinya Permasalahan-permasalahan yang anda kirimkan Kami akan menanggapi sesuai dengan hukum Islam ya Sesuai dengan kaedah agama Karena kalau dalam suatu permasalahan kita menanggapinya secara asal Yang berlandaskan hanya semata-mata kepada pemikiran kita Itu sangat berbahaya sekali Karena untuk menjalan kehidupan ini Kita sudah mempunyai petunjuk yaitu Al-Quran dan Sunnah Kalau jalan yang kita tempuh itu bertentangan Ataupun melenceng dari Al-Quran dan Sunnah Maka kita akan menemui suatu kesesatan Yang akan mencelakakan diri kita sendiri Baik kita itu celaka hidup di dunia maupun di akhirat kelak Jadi pertama sekali Kami sangat menghancurkan Kalau kita mempunyai suatu permasalahan Jalan pertama yang harus kita tempuh Jangan mencari orang dulu Jangan mencari makhluk dulu Jangan mencari manusia dulu Menghadaplah dulu kepada Sang Ilahi Dengan bermunajat menceritakan apa yang kita rasakan Meskipun Allah itu tahu apa yang kita sedang jalani Karena memang dia yang memberikan kepada kita Bisa jadi dalam bentuk ujian Bisa jadi dalam bentuk teguran Atau bisa jadi dalam bentuk istidraj Yaitu jebakan Itu dalam bentuk kesenangan Kalau kita berbicara tentang istidraj Itu adalah suatu kesenangan Yang membuat kita berlalai-lalai terus Sedangkan kita tidak pernah sholat Tidak pernah puasa Tidak pernah bayar zakat Maksiat jalan terus Tapi kita masih dapat kesenangan Nah itu adalah suatu jebakan Yang bisa menambah kita akan Menambah kita lebih lupa kepada Allah nantinya Nanti itu akan kita bahas Dan sekarang silahkan saja dikirimkan Permasalahan-permasalahan Anda Ke 0813 78 33 74 75 Sekali lagi di 0813 74 33 Maksudnya 0813 78 33 74 75 Kami tunggu ya mitra pendengar Apa cerita hati Anda di malam hari ini Dan kami juga akan hiasi ruang dengar Anda Dengan lagu-lagu dari negeri jiran Malaysia Dan pop Indonesia slow ya Sembari menunggu pesan dari Anda Kita akan Break dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.